baiklah semuanya disini saya akan menjelaskan materi limit trigonometri ini ada request dari salah satu teman kita di kolom komentar minta agar dijelaskan materi limit trigonometri video kali ini saya jelaskan limit trigonometri yang x mendekati 0 jadi yang kali ini khusus yang x mendekati 0 untuk yang x mendekati selain angka 0 itu di video saya yang lain akan saya buatkan di video yang lain yang perlu difahami sebelum saya menjawab ada 7 soal yang sudah saya bawa sampai bahwa ini ada 7 harus difahami dulu bahwa ketika limit x mendekati 0 dari ax per sin bx ini kalau cara langsungnya hasilnya adalah a per b sebenarnya ada langkahnya langkahnya yaitu yang pertama disubstitusi x nya diganti 0 berarti a kali 0 per sin b kali 0 a kali 0 0 per sin b kali 0 sin 0 sin 0 itu hasilnya adalah 0 jadi hasilnya 0 per 0 kalau 0 per 0 itu langkahnya bisa kita kerjakan dengan cara turunan atas diturunkan bawah diturunkan ax diturunkan menjadi a kemudian sin bx menjadi b cos bx hasilnya begitu ada prosesnya tapi secara langsungnya ketemunya hasilnya adalah a per b lebih mudahnya begini kalau ada soal limit x mendekati 0 dari ax per sin bx maka a per b jawabannya demikian pula ketika terbalik letaknya dari misalkan sini sin a x per bx hasilnya juga sama yaitu a per b dan ini berlaku pula untuk tangan limit x x mendekati 0 dari tan misalkan ax per tan bx sama hasilnya a per b oke maupun letaknya terbalik limit x mendekati 0 dari tan a x per bx sama dengan a per b maupun ini gabungan antara sin sama tan limit x mendekati 0 dari sin a x per tan bx ya a per b sama atau kebalik letaknya dari tan a x per sin bx sama dengan a per b juga nah ini yang harus difahami dulu lah bagaimana kalau cos ini kan gak ada yang cos sama sekali cos itu bisa kita konversi menjadi bentuk sin ini ya saya tulis di atas sini cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ini konversinya yang pertama bisa juga kalau yang kuadrat cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x ini hasilnya juga ada awalnya ada asalnya bisa juga ini saya push dulu ya intinya pokoknya sin sama x biasa sama tangan itu dianggap sama gitu aja gampangnya begitu oke nanti saya jelaskan untuk di soalnya ini saya push yang tadi itu harus difahami dulu sebelum kita menjawab soal ini tadi cos kuadrat ini hasilnya ada prosesnya cuma kalau saya jelaskan prosesnya terlalu panjang bisa juga cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x jadi ada tiga macam konversi nanti ketika bentuknya cos 2x itu kadangkala kita jadikan cos kuadrat x min sin kuadrat x kadangkala menjadi yang paling sering yang atas ini 1 min 2 sin kuadrat x ada kalanya cos kuadrat x kalau yang kuadrat itu menjadi 1 min sin kuadrat x kalau yang ini asalnya cuma begini sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1 ini adalah identitas trigonometri kemudian sinnya pindah ke sana jadi cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x ini hasilnya hasilnya konversi dari sini jadi dari cos berubah menjadi sin di sini untuk yang cos 2x ini ada kalau saya jelaskan nanti semakin panjang oke saya hebus dulu yang ini nah konversi yang sering digunakan itu yang nomor 1 yang atas kemudian kadangkala yang bawah ini kalau bentuknya kuadrat kadangkala bentuk yang ketiga ini untuk cos oke selanjutnya kita jawab yang nomor 1 ini mudah nomor 1 limit x mendekati 0 dari 3x per sin 4x nah butuhnya x satunya sin jawabannya langsung 3 per 4 sekali lagi saya jelaskan ini yang sudah secara umum jadi mudah jadi 3 per 4 langsung kalau awalnya tadi sudah saya jelaskan di awal itu hasilnya diturunkan cuma kalau langsungnya begini 3x sin 4x kita ambil 3 4 oke kemudian yang nomor 2 limit x mendekati 0 dari sin 5x per tan 2x nah ini juga sin sama tan dianggap sama jawabannya langsung 5 per 2 mudah hasilnya mudah sangat mudah kalau ngerti apa namanya polanya sangat mudah sin 5x per tan 2x ini ya mendekati 0 khusus mendekati 0 5 per 2 oke yang nomor 3 ini bentuk yang agak berbeda dari satu yang satu sama nomor 2 limit x mendekati 0 sin 3x x min sin 2x per 4x nah ini tidak bisa langsung 3 per 4 ini tidak ada pasangannya tidak bisa harus kita pecah dulu bagaimana pecahnya seperti kita tahu dalam pelajaran di SD misalkan 3 per 8 dikurangi 1 per 8 itu bisa kita gabung menjadi 3 min 1 per 8 atau sebaliknya 3 min 1 per 8 itu bisa kita pecah menjadi 3 per 8 dikurangi 1 per 8 prinsip ini kita gunakan untuk menjawab ini berarti bagaimana ini kita ubah menjadi limit x mendekati 0 dari sin 3x per 4x oke dikurangi limitnya itu bisa apa ya kalau dikurangi ditambah dikali itu bisa kita pecah limit x mendekati 0 dipecah begini sifat limit itu bisa begini dari sin 2x per mat x hasilnya sebelum ini ya dirubah dulu yang ini ya hasilnya begini dulu jadi sin 3x per 4x min sin 2x per 4x hasilnya begini dulu hasilnya nah setelah itu dibisa menjadi begini bentuk ini jadi saya langsung begini misalkan kok bingung kok bisa begini ini asalnya jadi sin 3x min sin 2x per 4x kita pecah menjadi sin 3x per 4x min sin 2x per 4x sesuai prinsip pecahan ini baru prinsip limit prinsip limit ini pengurangan bisa kita pecah limitnya bisa kita pecah hasil akhirnya adalah ini 3x per 4x berarti 3 per 4 dikurangi sin 2x per 4x berarti 2 per 4 nah hasil akhirnya adalah sama kayak ini berarti dikurangi 3 kurangi 2 1 per 4 soal nomor 3 begitu ini kita belum menggunakan ini ya konversi cos karena soalnya masih dalam bentuk sin saja oke 1 2 3 nomor 1 2 sama 3 saya hapus nomor 4 limit x mendekati 0 2 sin kuadrat 2x 2 sin kuadrat 2x per 3x dan 4x nah jadi sin kuadrat itu kita bisa merubah jadi kayak x kuadrat sama dengan x kali x gini demikian pula kalau misalkan sin kuadrat x gini sama dengan sin x kali sin x nah kalau yang kuat ada 2 nya sama sin kuadrat 2x itu berarti sin 2x kali sin 2x ini prosesnya saya gunakan untuk menjawab soal yang nomor 4 ini tetap ya limit x mendekati 0 dari 2 tetap nah ini berubah menjadi yang barusan saya tulis sin 2x kali sin 2x jadi sin kuadrat 2x itu sama kayak sin 2x dikurung kuadrat sama kayak begini nah sama jadi sin kuadrat itu sin yang dikuadratkan atau dalam tanda kurung sin 2x dikuadratkan sama per 3x kali tan 4x nah kalau begini 2 nya tidak ada pasangannya saya taruh di luar nah ini limit x mendekati 0 dari sin 2x per 3x limit x mendekati 0 dari sin 2x per tan 4x langsung juga bisa hasilnya kalau sudah faham langsung ini 2 yang ini apa namanya 2 per 3 ya kan sin 2x 3x berarti 2 per 3 yang ini 2x tan 4x sin sama tan berarti diambil angkanya saja yaitu 2 per 4 hasilnya ini 4 2 per 3 ini jawabannya nah kalau yang sudah faham langsung misalkan yang cepat langsung ini berarti 2 per 3 ini 2 per 4 berarti 2 kali 2 per 3 ini sama 2 per 4 nah begini bisa langsung 2 per 3 nah ini juga boleh kalau sudah faham oke itu nomor 4 saya habis dulu untuk jawab nomor 5 oke kalau nanti masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar nomor 5 limit nah ini ada cosnya ini x mendekati 0 dari 1 min cos 2x per 2x sin 3x nah ini harus kita konversikan 1 min cos 2x terus kita pakai yang mana ya cos 2x apa yang atas apa yang bawah nah kalau seperti ini kita ambil yang atas yang paling sering karena memang yang atas kapan kita menggunakan ini misalkan bentuknya yang bawah itu penjumlahan atau pengurangan ingat-ingat kalau kita menggunakan bentuk yang nomor 3 ini yang bawah ini bentuk yang bawah atau yang lawannya yang bawah atau yang atas bisa yang bawah sama atas kan satunya yang 1 min cos 2x satunya ada cos 2x satunya bentuk penjumlahan atau bentuk pengurangan maka kita gunakan yang ini yang pengurangan oke saya lanjutkan berarti menjadi limit x mendekati 0 1 min cos 2x kita ubah 1 min 2 sin kuadrat x 1 min 2 sin kuadrat x nah begini oke selanjutnya limit x mendekati 0 1 min 1 1 min 1 jadi minnya ini karena dikurang ya kita kalikan min kali 1 nanti hasilnya min 1 sama min kali min 2 min 2 sin kuadrat x hasilnya adalah 1 min 1 itu 0 min min jadi plus 2 sin kuadrat x per bawahnya tetap yaitu 2x sin 3x nah 0 plus tidak usah ditulis juga tidak apa-apa 1 kurang 1 0 plus kalau plus di depan itu tidak usah ditulis tidak apa-apa kalau yang min atau negatif di depan ditulis tapi kalau plus tidak usah oke selanjutnya sin kuadrat x berarti bisa kita pecah menjadi sin x kali sin x berarti menjadi limit x mendekati 0 2 sin x sin x 2 nya tidak double ya jangan salah faham 2 sin x kemudian ini 2 sin x tidak 2 nya tetap 2 sin kuadrat x yang menjadi sin x kali sin x karena sin x kali sin x itu sin kuadrat x bawahnya tetap 2 x sin 3 x nah ini misalkan kita menggunakan cara yang langsung 2 tidak ada pasangannya nah ini sin x sama 2 x langsung ya 2 nya saya tulis itu tidak ada pasangannya tidak ada x nya juga kalau yang proses tadi kan 2 nya saya taruh di depan tapi kalau langsungnya yang sudah paham berarti ini tidak ada angkanya berarti ini 1 ini per 2 ini tidak ada angkanya juga 1 ini per 3 jadi sin x sama sin 3 x menjadi 1 per 3 yang ini sin x sama 2 x jadi 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 3 nomor 5 jawabannya 1 per 3 sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saya hapus nomor 6 disitu limit x mendekati 0 oke 6 x tan 2 x per 1 min cos 6 x nah ini kita konversi ini kita ubah juga bentuk yang cos terus kita pakai yang mana tentu kita pakai yang atas karena yang bawah ini untuk pengurangan tadi sudah saya jelaskan kalau yang kita gunakan yang bawah ketika yang lainnya bentuk yang lain itu adalah penjumulan atau pengurangan ternyata disini adalah perkalian juga 6 x 2 x ini perkalian bukan penjumulan pengurangan maka kita gunakan yang atas terus bagaimana kalau cos 2 x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x berarti asalnya cos 2 x 1 min 2 sin kuadrat x begini ini kuadrat jadi ini di atas saya sampai salah faham ini di atas ini kuadrat x kemudian kalau yang kalau misalkan cos 4 x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2 x nah separuhnya kalau ini 2 x ini x kalau 4 x 2 x cos 6 x 1 min 2 sin kuadrat 3 x cos 8 x 1 min 2 sin kuadrat 4 x kalau yang ganjin cos 3 x bagaimana sama 1 min 2 sin kuadrat 3 berarti 3 per 2 x nah cos 5 x juga sama 1 min 2 sin kuadrat 5 per 2 x nah gitu nah jadi jangan bingung untuk konversinya ini mesti separuhnya jadi kalau 2 x ini x kalau 4 x 2 x kalau 6 x ini 3 x 8 x 4 x 3 x 3 x 3 per 2 x 5 x 5 per 2 x kadangkala soalnya itu memang ganjil kebetulan soalnya yang saya buat memang ini adalah yang genap cos 6 x kalau misalkan 5 x berarti ya 5 per 2 x nanti disini ya 1 min 2 sin kuadrat 5 per 2 x oke sama saja nanti kok ini 5 per 2 berarti angkanya 5 per 2 begitu nanti saya lanjutkan kita jawab soal yang ini berarti sama dengan limit x mendekati 0 6 x tan 2 x per 1 min nah ini cos 6 x berupa menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3 x separuh dari 6 x nah begini sama kayak yang seorang menerima tadi ini tetap 6 x tan 2 x 1 min 1 0 gak usah ditulis min min jadi plus plusnya juga gak usah ditulis jadi yang terisal adalah sin 2 sin kuadrat 3 x nah begini yang tersisa jadi yang terisal adalah 2 sin kuadrat 3 x 1 min 1 nya 0 min kali min nya plus jadi depannya plus gitu berubah menjadi limit x mendekati 0 dari 6 x tan 2 x 2 nya tetap sin kuadrat 3 x berubah menjadi sin 3 x sin 3 x nah begini nah ini kalau menggunakan cara yang tadi yang langsung 2 gak ada pasangannya juga gak ada x nya berarti kita pasangkan dengan 1 atau gak ada disini gak ada berarti angkanya 1 karena 6 x itu pada prinsipnya adalah 1 x 6 x berarti menjadi ini 1 x 2 1 x 2 itu dari yang ini gak ada 1 x 2 oke lalu 6 x sama 3 x berarti 6 x berarti 3 x ini kalau langsungnya tan 2 x sama sin 3 x tan sama sin jadi 1 paket juga seperti yang tadi 2 x 3 nah begini hasilnya adalah 2 x 2 kita sedangkan 3 x 6 itu 2 1 x 2 2 bawahnya per 3 jawabannya adalah 2 x 3 itu soal yang nomor 6 soal terakhir nomor 7 ini saya hapus kapan kita gunakan prinsip yang kalau disini memang kita tidak menggunakan prinsip ini karena semuanya bentuk perkalian di video saya yang lain untuk yang x mendekati selain 0 itu ada kita menggunakan ini nomor 7 soal terakhir ya limit x mendekati 0 dari cos 4 x minus 1 ini cos 4 x minus 1 atau kita buat menjadi itu saja ya biar tidak itu tadi saya bilangan ganjil tadi saya buat yang ganjil saja biar lebih paham untuk yang ganjil saya buat 5 saja jadi ini 5 x minus 1 per x tan 2 x nah gini nah sama karena yang satunya adalah bentuknya perkalian bukan pengurangan atau penjumlahan maka kita konversinya pakai yang atas oke berarti ini sama dengan limit x mendekati 0 dari cos 5 x menjadi 1 min 2 sin kuadrat 5 per 2 x nah seperti yang saya jelaskan tadi ini separuh dari 5 x jadi 5 per 2 x 1 min 2 ini tetap ya 2 nya tetap 1 min 2 sin 2 kali sin ini tetap cuma x nya ini kalau ini 2 x ini separuhnya yaitu x saja kalau 3 x 3 per 2 4 berarti 4 per 2 atau 2 langsung kalau 5 menjadi 5 per 2 ini min 1 masih ada min 1 disini per yang bawah x tan 2 x dilimit x mendekati 0 nah ini 1 min 1 belakang 0 1 dikurangi 1 nah min ini tidak dikalikan ke sini tidak ya kurungnya dibuka saja jadi tinggal 1 min 2 jadi begini saja 1 min kurungnya tinggal dibuka begini karena minnya tidak di depan kalau di depan dikalikan dengan yang di dalam kurung kalau di belakang tinggal dikurangi biasa nah begini 1 min 1 habis terus dia adalah min 2 sin ini saya hapus jadi 1 min 1 nya habis tinggal ada min 2 sin kuadrat 5 per 2 x per x tan 2 x nah yang ini bisa kita pecah limit x mendekati 0 kita uraikan yang ini menjadi sin 5 per 2 x sin 5 per 2 x per x tan 2 x nah seperti yang tadi kalau misalkan langsungnya berarti menjadi kalau langsungnya ya rimnya rimnya sudah hilang sudah ke nilai min 2 tidak ada x berarti kita pasangkan dengan yang tidak ada berarti ini per 1 nah begitu kemudian ini per 2 ya tadi nah 5 per 2 x dengan 1 x berarti ini 5 per 2 per 1 x nah kalau x itu berarti 1 x oke dikali ini juga 5 per 2 dibagi 2 jadi sin 5 per 2 x dengan tan 2 x ini 1 pasangan ini juga 1 pasangan tadi per 2 nah begitu hasilnya adalah min 2 x 1 itu min 2 kemudian 5 per 2 x 1 itu 5 per 2 lalu 5 per 2 x 2 itu 5 per 4 oke jadi 5 per 2 dibagi 2 ini per 2 dibagi 2 itu sama dengan 2 nya per 1 begini 5 per 2 x 1 per 2 jadinya 5 per 4 ini asalnya jadi dibagi 2 itu sama dengan dibagi 2 per 1 nah dibagi bisa kita rubah menjadi perkalian dengan dibalik yang ini 2 per 1 menjadi 1 per 2 5 per 4 ini materi SD ya hasilnya adalah 2 sama 2 kita sederhanakan 5 x 5 25 jadinya min 25 per 4 min nya ikut ini nah itu adalah yang nilai limit sedangkan misalkan ingin mencoba soalnya disini sudah saya buatkan soalnya jadi sudah sama dengan yang tadi cuma angkanya saya rubah silahkan misalkan ingin ngecek apa namanya pemahamannya ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ditulis di kolom komentar nomor 1 limit x mendekati 0 dari 10 x per sin 5 x limit x mendekati 0 untuk nomor 2 sin 7 x per tan 3 x kemudian nomor 3 limit x mendekati 0 sin 8 x min sin 6 x per 5 x kemudian limit x mendekati 0 dari 4 sin kwadrat 3 x per x tan 6 x nomor 5 limit x mendekati 0 dari 1 min cos 4 x per 3 x sin 6 x nomor 6 limit x mendekati 0 dari 8 x tan x per 1 min cos 8 x terakhir limit x mendekati 0 dari cos 3 x terakhir terakhir yang negatif yang ganjil tadi jadi bentuknya jadinya pecahan seperti yang tak jelaskan tadi yang nomor 7 juga yang 5 x tadi min 1 per x tan setengah x silahkan dicoba kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan di komentar terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati